Sebagai sebuah kerajaan adidaya yang pernah menyatukan Nusantara, Majapahit memang tak pernah usai diwedar dan digaji. Banyak yang masih bertanya-tanya bagaimana Majapahit bisa sedik daya itu. Apa yang membuat orang-orang Majapahit begitu tangguh? Energi macam apa yang dimiliki orang-orang Majapahit? Umumnya, kajian-kajian terdahulu lebih melihat faktor empiris seperti kuatnya armadalah, stabilnya politik, tangguhnya ekonomi, mahirnya diplomasi, tertatanya pemerintahan, dan sebagainya yang Majapahit kala itu memang cukup syarat untuk mewujudkan visi penyatuan Nusantara. Terlepas dari semua prasarat tersebut, Majapahit mungkin saja tak akan pernah sedik daya itu tanpa sosok Gajah Mada dengan Sumpah Palapana. Dengan langkah, Gajah Mada bersumpah tidak akan berhenti melakukan amukti Palapana sampai Nusantara bersatu. Banyak yang sepakat bahwa amukti Palapana berkaitan dengan lagu prihatin bahwa Maha Patih Gajah Mada tak akan menghentikan puasanya sebelum mempersatukan Nusantara. Filolog dan sejarawan Selamat Muliana berpandangan bahwa amukti Palapana sama halnya dengan bertapa. Orang yang sedang ngalapa bisa dikatakan sedang puasa mutih karena makan nasi tanpa garam, bumbu rempah, atau perasa apapun. Sumpah Palapana bukan hanya keinginan seorang abdi negara untuk menyatukan dan menjaga kesatuan negara, tapi juga sumpah untuk puasa atau menjaga kesadaran dari semua tindakan yang merusak martabat dan harga diri seorang abdi negara. Sebuah sumpah yang bersifat total. Agaknya, kekuatan keyakinan dan kepasrahan total yang diteguhkan dengan puasa semacam inilah yang menjadi sumber energi orang-orang Majapahit. Lagu berpuasa merupakan bagian kehidupan masyarakat Majapahit dan Jawa kuno pada umumnya. Bahkan, dalam lembaga pendidikan era Majapahit seperti kadewaguruan, karsian, wanasrama, patapan, dan sejenisnya, latihan puasa, lumrah diajarkan sebagai salah satu materi pelajaran. Istilah puasa berakar dari kata Jawa kuno, pasa, dan upawasa yang juga digunakan di era Majapahit. Pasa berarti jerat, ikatan, atau kekangan yang di kadewaguruan lebih dimaknai sebagai belenggu penghalang jiwa manusia untuk mencapai kalapasan. Dalam kakawin disebut tali atau dadu. Sedangkan upawasa secara harfiah berarti dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upawasa bermakna lebih dari sekedar menahan diri untuk tidak makan, minum, atau berhubungan intim saja. Tetapi juga semua jenis kepuasan sensual atau indrawi dari parfum, bunga, ornamen, sirih, musik, tarian, dan semacamnya agar dapat lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Sri Sukesi Adiwimarta yang membandingkan berbagai isi naskah dari era Majapahit mengungkap pentingnya ajaran kuasa ini dalam kadewaguruan. Dimensi ajaran kuasa begitu luas mencakup kuasa laku, pikiran, dan sikap batin. Setiap murid diwajibkan melatih diri untuk meluruhkan keakuan dan melepas segala jenis kemelekatan dengan berpuasa. Setiap laku, lintasan pikiran, dan sikap batin diberdayakan untuk tujuan yang lebih mulia dari sekedar tujuan pribadi. Mengutamakan orang lain dan tujuan bersama yang lebih luur dari sekedar kepentingan diri sendiri. Tujuan utamanya tidak lain untuk melenyapkan hala dan menciptakan hayu. Mencapai kelepasan, melepur bersama sunya, keheningan absolut, kesadaran murni, realitas tertinggi, tanpa awal, tengah, dan akhir. Ia yang tak terpikirkan, tak terbayangkan, tanpa rupa, tanpa warna, tanpa bau, tanpa suara. Demikianlah, Gajah Mada dan orang-orang Majapahit menjadi manusia upawasa, menjalankan laku upawasa demi mewujudkan cita-cita luhur penyatuan Nusantara sebagai jalan spiritual mendekatkan diri kepadanya. Manusia upawasa yang menyadari sepenuh jiwa bahwa setiap asa pada hakikatnya kehendak sang maha kuasa. Asa penebar hayu pelenyap hala, penebar kebajikan pelenyap angkara. Manusia upawasa yang senantiasa melatih raga dari lapar dahaga, melepur jiwa bersama sunya. Hening-bening tapak berata hingga kelak sekali lagi anak cucu leluhur Nusantara kembali memayu hayu ning pawana. Terima kasih leluhur. Terima kasih Nusantara. Terima kasih Indonesia. Sembah sungkem. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!